Halo semuanya, selamat datang kembali di video saya dan dalam tutorial ini, saya akan menunjukkan bagaimana cara membuat login patch dan register patch jadi kami akan mencoba membuat protosype menggunakan umbok plus tapi dalam hal ini kami hanya membuat login dan register patch seperti send-up dan send-in jadi kami harus membuka umbok plus dan mari kita lakukan Anda bisa mengubah pek size untuk android ok, sekarang kita butuh layout jadi saya akan mencoba untuk mobile dan kita butuh android ok, jadi di top of mobile kita punya status bar yang ada untuk wifi, signal, battery dan time jadi di bawah, kita butuh navigation bar ok, jadi kembali ke previous patch kembali ke home dan ini seperti switch of windows ok, jadi selanjutnya kita hanya perlu membuat login ok, jadi kita mencoba login ok, jadi kita mencoba login sekarang kita perlu menggunakan tekst di sini ok, ini adalah shaped jadi saya akan mencoba jualnya ini ini jualnya Sekarang kita perlu create a text for our label and check font size, it will be 14. And the color is my favorite black color, 20, 20, 20. And now, this is for a username. And we can set the radius to be 3 pixels. Like this guys. So I will select the layer. And copy. Sorry, you can clone. And I will drag the below of username. It must be for a password. Okay. So the last option, we need the button for send in or register. So I will copy this layer again. Sorry, I will clone. And like this. And change it to send in. And the font will be more big. Okay. And to the middle. And I will make it difference because it is a button. So the user not confused about our design. So we change the color. To make it difference. And my favorite color is like blue. And let the send in to be white. Sorry. Oops. We have the background right here, but I don't want it really. Okay. So I change it. No color. And the font color, it should be white. And we disable the show border. Okay. So like this guys. And we can select all layers. We can select all layers. By you can press the shift on your keyboard. While you press the layer. Okay. So we need to create our logo right here. I will go in using the Blanccon. For our logo. I will download the icons. From my site. Blanccon.com. Oops. It was a poor connection. Sorry guys. I will use this logo. Alright. Download. But it's still loading. I have a poor connection right here. We need the PNG. Okay. So I have finished the download. So I'm going to show filter. And extract. Okay. So this is the PNG. We can copy. Copy this triangle. And paste right here. Okay. Okay guys. So this is a sample for our logo. You can create here our logo. But in this case. I'm only using from the Blanccon.com. And maybe we need the label. Okay. So I will make it difference. The color. The color. It should be like blue. Like a button. And I will make it center. Okay. We need to margin again. Okay. Okay. Sorry guys. Oh. We have the error. What the hell. So okay. We just need to close this. And. mungkin kalian harus save saya akan save my pro moq sebelumnya saya risau tentang jika kalian bisa save setiap kali kalian butuh save file setiap kali kita coba klik disitu untuk login pad seperti send end kita need send up oke jadi saya akan menggunakan patch untuk send up dan tentu saja kita hanya butuh email tapi send in saya akan menggantikan button dan kita bisa menggunakan password kita bisa menggunakan password kita bisa menggunakan password ke email dan kita bisa menggunakan password dan sekarang kita bisa menggantikan label ini kita bisa menggunakan password saya tidak tahu untuk menggantikan karena login di sini mungkin kita bisa menggunakan password jadi ini untuk set up patch tapi di tutorial berikutnya kita bisa menggunakan patch lain kita bisa menggunakan login dan send up jadi saya akan membuatnya link dan send up oke kita save dan kita coba preview ini untuk mobile kita dan seperti ini oke jadi saya harap ini cukup untuk login dan send up di tutorial berikutnya kita akan menggunakan profile oke oke jadi jangan lupa untuk subscribe karena kita akan menggunakan tutorial lain oke dan selamat menikmati dari Indonesia Anggariski sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati